Sebelum memulai videonya, aku cuma mau kasih tau ke kalian bahwa tujuan akhir dari masing ini adalah checkpoint. Jadi, jika kalian mendengar aku ngomong di video ini bahwa ini akan menjadi mass ice, itu salah. Untuk alasannya, kalian bisa tonton aja videonya sampai habis. Oke, terima kasih. Jadi cuy sekarang aku bakalan coba untuk masing lagi. Yaitu, aku bakalan coba masing ice block. Jadi, sekarang aku sedang membuat mushroom. Dimana nanti mushroom ini akan aku gabungkan dan menjadi bed. Menjadi bed dan setelah jadi bed, apalagi ya lupa aku. Bentar nih guys, aku daripada aku ngelantur gini. Kita lihat resepnya aja ya bentar ya. Ini ya, jadi dia memerlukan cloud stone. Nah, cloud stone ini resepnya itu adalah ini, mushroom. Mushroom ditambah chair. Nanti kita beli chairnya ya. Atau kita buat aja chair. Wooden platform plus toilet. Nanti kita pikirin lagi ya. Bed lalu bed tambah orange block. Nanti orange blocknya kemungkinan aku bakalan beli juga. Jadi, dream stone. Dream stone plus aqua block. Aqua block juga aku bakalan beli. Jadi, cloud stone. Nah, cloud stone aku bakalan langsung campur. Oke cuy, ini sudah aku panen semua ya. Kita coba lihat dulu ya cuy ya. Coba lihat dulu guys. Bentar, aku hitung dulu cuy. Cuma dapet 3.000 cuy. Ini 3.000 pas ya. Ditambah di tas aku ada 1.000... Eh, 1.000 anjir. 1.120 berarti 3.120. Aduh, waj... Anjay. Ke brick, co. Anjay. Aku bakalan langsung aja brick. Brick. Tanpa raimen dan juga tanpa body head block dan juga uncharge ya. Soalnya, yang kemarin itu yang pen bucket itu punya temanku cuy. Dan aku gak enak minjem terus ya cuy ya. Oke, langsung aja. Aku bakalan skip sampai selesai semua tear brick cuy. Oh iya, btw, aku belum sepil modalnya ya. Jadi, modalnya itu aku beli masing-masing grace sama cave backgroundnya itu 200 per 1 ya. Tapi, cave background ini aku ada sih stok 800 ya. Jadi, cuma nambah 2 WL. Tapi, kayaknya agar fair ya. Kita bakalan coba anggap aja si cave backgroundnya ini cuy. 6 WL juga cuy. Jadi, anggap aja kita beli semua ya. Jadi, kita coba bakalan nge-count nanti. Kalau misal kalian mau ngikutin juga, kita bisa tau modal terus profit dan juga... Eh, ini gak tau profit atau enggak ya. Ini coba-coba-coba doang cuy, oke? Akhirnya cuy setelah berapa jam ya. Gak tau juga seberapa jam cuy. Ini patria aku aja udah mau habis cuy. Sudah selesai aku nge-break masrumnya ya. Berapa tuh dia? 3 ribu berapa tadi itu ya. 3 ribuan ya. Nah, seed yang aku dapet itu ternyata 1259 cuy. Ternyata bertambah cuy. Ini kayaknya seed loss-nya ini terlalu kecil ya. Jadi, bertambah gitu seed-nya udah kayak formable aja. Padahal masrum ini bukan formable ya setelah aku. Cier, cier, cier. Masrum 40. Cier, cier. Oh iya, aku penasar nih. Kalau misal masrumnya langsung aku jual kan, anggap aja rate-nya 40 ya. Kalau 1.200. Bentar, 1.259 dibagi 40. 31. Itu udah profit banyak ya. 31 WL cuy. 31 WL kita kurangin 12. Itu udah profit 19 WL cuy. Oh ini, cier itu dibawah situ cuy. Aku gak kelihatan ya. Cier, cier. Untuk harga cier adalah 20 per WL. Apakah ini harga normal? Malah aku bakalan survei dulu ya ke beberapa World SSP lainnya. Oke. Kebanyakan dari World-World SSP itu pada jual di harga 20 semua. Yang harga 23-25 Pro L itu udah pada habis semua cuy. Pahiritas. Jadi kayaknya mungkin aku bakalan coba cari. Dicari nanti aja. Soalnya ini juga mau aku charge dulu. Mau aku charger dulu api gue. Oke. Aku bakalan skip sampe aku dapet. Apa namanya. Corsi. Ciernya ya. Oke. Oke ini sudah aku panen semua. Jadi kira-kira ini ada sekitar 3 ribu lebih blok ya. Ntar aku hitung dulu. 3 ribu dua empat. Eh, 3 ribu dua ratus dua empat. Sekitar segituan lah ya. Oke. Kita bakalan langsung saja nge-break semua bed ini. Oke. Oke guys. Akhirnya kita udah nge-break semua bed yang ada. Walaupun aku pakai remen ya. Jadi mau persingkat waktu. Dan juga mungkin kalau kalian mau coba. Silahkan. Tapi untuk kalau hasilnya agak sedikit kurang. Yang kalian ya. Mohon maaf. Soalnya aku pakai body head block sama ences biru ya. Jadi kalau misal berbeda hasilnya ya. Mohon dimaklumi ya cuy ya. Jadi kita bakalan langsung saja lihat. Untuk bed sheet. Kita mendapatkan seribu seratus tujuh puluh satu dari seribu dua ratus. Seed yang sudah kita tanam ya. Orange block. Oh itu ya. Ini udah orange block. Kita lihat harganya 30 per WL. Sia. Seribu dua ratus. Ntar aku sambil kalkulator ini. Bagi 30. Itu sekitar 40 WL. Sorry cuy. Tadi lupa rekam. Dan ini aku udah beli seribu seratus tujuh puluh enam orange block. Dengan harga 30 per WL cuy ya. Jadi aku spend untuk orange block itu 40 WL. Langsung saja aku bakalan splice menjadi trimstone ya. Oke. Oke cuy sudah semua aku splice. Sekarang tinggal tunggu 3 jam untuk kita panen. Dan langsung kita break. Lalu kita langsung splice dengan gelas pen. Dan akan menjadi ice ya. Oke cuy ini udah aku break semua. Oke cuy ini udah aku break semua. Aku mendapatkan 1065 dreamstone block sheet. Oke cuy ini udah aku udah membeli aqua block sheet dengan harga 50-55 per WL. Oke jadi untuk aqua block itu aku spend WL sebanyak 20 ya. Oke aku bakalan langsung saja untuk splice dengan dreamstone ya. Oke. Oke akhirnya selesai juga nge-splice cloudstone nya. Masa tumbuhnya 6 jam. Dan oke kalau udah tumbuh bakalan langsung aku panen dan break oke. Oke cuy ini akhirnya the cloudstone nya udah tumbuh. Dan ini akan aku skip sampai ini berubah menjadi seed. Dan juga aku bakalan pake VL pack untuk manen ya cuy ya. Oke cuy sekarang cloudstone nya udah aku break semua. Dan total aku mendapatkan 1008 seed dengan kondisi pake bodyhead block. Dan juga unchest biru level 1. Dan juga aku pake VL pack ya. Setelah aku searching-searching dan cari tau guys. Harga ice block sheet itu di angka 7 per WL. Sedangkan cloudstone itu di angka 4 per WL cuy. Jadi harga seed cloudstone itu lebih mahal jika dibandingkan dengan ice block sheet guys. Jadi kemungkinan aku bakalan mengurungkan niatku untuk masing ice block. Jadi mungkin aku bakalan lari ke checkpoint. Jadi checkpoint itu resepnya itu adalah cloudstone ditambah bubble wrap. Sedangkan bubble wrap itu kalian bisa dapatkan dengan cara mengkombine glass pen sama blueberry. Glass pen itu harganya 200 per WL. Tapi blueberry disini yang agak sedikit mahal cuy ya. Yaitu di angka 20 per WL. Tapi ini masih banyak stoknya. Kemungkinan ini masih bisa dapat lebih murah lagi guys. Dan kalau misalnya kita langsung beli bubble wrap. Itu harganya 12 per WL. Aku kemungkinan bakalan langsung saja beli bubble wrap sheetnya. Jadi bakalan aku langsung combine. Dan kita lihat akan dapat berapa ya. Dan untuk checkpointnya aku sudah lihat-lihat cari tahu harganya itu di sekitar 7-8 per WL. Itu untuk bloknya ya. Belum nanti sheetnya sih. Kita bakalan langsung saja untuk cari dan juga beli bubble wrap dengan harga 12 per WL. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya aku akan mendapatkan harga lebih murah dari 12 per WL. Oke cuy aku sudah membeli seribu lebih. Seribu berapa ya. Bentar aku lihat dulu. Aku drop dulu semua. Seribu dua. Waduh bentar ya. Kurang bentar cuy. Aku dapat dengan harga 13 per WL cuy. Ternyata 12 per WL itu kayaknya kemahalan ya. Tapi gak apa-apa udah terlanjur kita beli yang awal-awal tadi. Oke anggap aja kita beli 13 per WL. Jadi aku bakalan coba hitung dulu aku beli berapa. Dan kita catat. Itu sekitar 78 WL cuy ya. 78 WL. Bentar. Oke sudah aku catat. Itu dia. Warap 78 WL. Dan kita bakalan langsung saja combine semuanya. Sampai menjadi checkpoint cuy ya. Kita lihat checkpoint ini berapa sih. Berapa lama sih tumbuhnya. Oh satu hari ya. Oke 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 oke. Aku skip sampai tumbuh. Sekarang checkpointnya udah jadi. Kita bakalan langsung saja buat harvest. Tapi sebelum itu. Harus beli felt pack dulu. Soalnya emang. Cuma ada 70 di tas. Oke langsung saja. Aku akan cari di rate. Sekitar 15 per WL cuy. Oke aku putuskan untuk membeli dengan harga 14 per WL. Soalnya untuk yang ada 15 per WL tuh kayaknya udah susah sekarang cuy. Oke aku bakalan langsung saja panen semua checkpoint ini. Menggunakan felt pack. Dan langsung nanti bakalan aku jual cuy. Oh ternyata aku ada di tas ya. Ntar aku bakalan taruh dulu yang ada di tas. Oke langsung saja kita panen ya cuy ya. Oke ini udah aku harvest semua. Dan total aku mendapatkan blok. Kira-kira sekitar 2842. Untuk seatsnya aku mendapatkan 73. Mana ya bentar. Nah 73. Dan ini bakalan aku tanem lagi aja. Oke cuy jadi singkatnya cek banyak udah aku jual. Di fending dengan harga 7 per WL. Dan kemarin itu aku ternyata lupa record cuy. Waktu aku masukin ke fending. Dan sekarang udah kejual sekitar 93 WL cuy. Nah aku baru nyadar waktu mau kayaknya nih ternyata wah kok scene ini gak ada ya. Gimana nih ya. Ternyata lupa cuy. Jadi aku langsung buat aja langsung ya. Ini sekitar baru berapa ya 2 harian ya kayaknya ya. Ini total kemarin tuh harusnya ya. 2.900 itu ditambah sama seat yang dari hasil kita panen. Nah itu aku tandem lagi cuy. Dan aku harvest lagi. Dan sekitar 2.900an total. Nah disini kita bakalan langsung aja hitung ya. Anggap saja 2.900 ya. 2.900. Tapi lebih tepatnya aku kurang tau ya. Mohon maaf. Jadi kita bakalan langsung aja bagiin. 2.900 dibagi dengan 7 ya. Bentar ya cuy ya aku buka kalkulator dulu. Aduh 2.900 dibagi 7 cuy. Sekitar 414 WL an ya. Jika kita bandingkan dengan modal kita awal. Kita coba lihat modal kita awal itu. Waduh berapa nih bentar ya. Sekitar 226 cuy. Waduh berapa juga ya 226 cuy. Kita coba kurangin 414 dikurang 226. Sekitar 188 WL clean profit cuy. Apakah worth it? Itu tergantung kalian sih worth it atau enggak. Tapi kalau misalnya mau kalian jual dengan harga 8 per WL itu sebenarnya juga bisa. Ini bakalan aku langsung aja bagiin buat kalian. 2.900 dibagi 8 itu cuma dapet 362 cuy. Dan 362 jika dikurangin ke 226 itu sekitar 136 clean profit. Jadi ya aku lebih memilih untuk menjual 7 per WL. Dan itu masih laku-laku aja. Walaupun enggak terlalu cepat banget. Karena aku memang jual santai cuy. Enggak terlalu terburu-buru. Soalnya modal juga masih ada buat emas-emas lainnya. Dan juga. Dan terakhir ya. Ini terakhir nih. Aku bakalan coba giveaway-in 2DL. Dimana ini hasil dari aku nemu awkward unicorn cuy ya. Disini aku taruh disini seharga 2DL cuy. Dan ini juga bakalan aku sepam di discord. Agar cepat laku dan kita lebih cepat untuk giveaway ya cuy ya. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video profit kita selanjutnya cuy. Dadah. Oh iya cuy aku hampir lupa. Kemarin aku pernah sempat bilang bahwa aku bakalan giveaway 2DL. Soalnya aku dapet awkward friendly unicorn di gratis. Dan sekarang udah laku. Kita bakalan langsung saja ambil DL-nya 2DL. Dan ini bakalan aku giveaway-in. 2DL ini aku bakalan bagi menjadi 40WL. 40WL sebanyak 5 biji. Jadi bakalan ada 4 pemenang. Eh 4 sorry 5 pemenang. Dimana masing-masing pemenangnya itu akan mendapatkan. 40WL masing-masing cuy ya. Dan untuk pengundiannya. Aku sebenarnya masih bingung. Mungkin aku bakalan buat video khusus aja. Dan di video itu kalian. Mungkin aku bakalan pake random picker aja. Dari Google. Jadi kalian bisa komen. Tapi bukan di video ini. Di video khusus nanti aku buatin video giveaway-nya. Kalian komen grow ID sama word kalian. Dan kalian komen. Kalian mau menggunakan WL ini untuk apa cuy. Semoga bermanfaat. Dan semoga kalian dapet nanti giveaway-nya. Walaupun gak gede ya. Tapi lumayan lah ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.